Di momen peringatan hari serangan umum 1 Maret, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengganti nama Jalan Layang Pasupati menjadi Jalan Profesor Mukhtar Kusuma Atmaja. Mantan Menteri Kehakiman dan Luar Negeri ini juga tengah diusulkan menjadi pahlawan nasional atas jasa-jasanya kepada Indonesia dan Jawa Barat. Jalan Layang Pasupati resmi berganti nama. Jalan Layang ikonik kota Bandung ini kini memiliki nama baru, yakni Jalan Profesor Mukhtar Kusuma Atmaja. Pemberian nama Profesor Mukhtar Kusuma Atmaja sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya kepada Indonesia dan Jawa Barat sebagai inisiator wawasan Nusantara di kancah internasional. Pemberian nama Jalan Layang ini juga sebagai syarat utama pengusulan Profesor Mukhtar Kusuma Atmaja sebagai pahlawan nasional. Yang membuat luas Indonesia meningkat dua setengah kali lipat adalah perjuangan Profesor Mukhtar Kusuma Atmaja. Itu poin dari semua poin yang paling penting, karena dulu zaman Belanda perhitungannya itu hanya tiga mil dari pantai. Akibatnya kalau jarak antar pulau jauh, tengahnya jadi milik internasional. Nah itulah yang membuat kapal-kapal asing dulu bisa seliweran di wilayah Nusantara kita. Profesor Mukhtar Kusuma Atmaja pernah mengabdikan diri sebagai Menteri Kehakiman di Kabinet Pembangunan II dan Menteri Luar Negeri di Kabinet Pembangunan III dan IV. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, INews melaporkan. Terima kasih.